Tapi untuk Pak Kunto tak kasihkan, dan ini sisanya uang makan kemarin Tidak usah Pak Satuni, kasihkan sama anggota untuk makan bersama-sama, dibagikan Jadi anggota bener-bener sejahtera di bawah Pak Kunto Dan tidak lama lagi nyampe sasaran, dia pas belek sakit parah pada saat itu Jadi mau diambil sama Haley, bisa dibontak lagi Tidak usah, saya biar di sini aja, tidak ada Haley tak tembak Atau bilang begitu, tak tembak nanti kali Saya mengambil hikmahnya, bahwa kepemimpinan beliau kepada kami Tidak kursa-kursu, sangat hati-hati sekali dalam ambil keputusan Beliau tidak mau tetap bersama ini, tetap bersama kita Bahasanya itu, hidup dan mati pun, beliau itu harus bersama Satu tim itu Jangan lupa like, share dan subscribe Dan sampai jumpa selamat menikmati karena beliau itu cara membawanya di medan di medan pertempuran itu sangat-sangat disiplin beliau untuk mencari dan menemukan musuh kita hancurkan, itu perintah beliau tidak mau sisa ULP, seharusnya sisa ULP dia itu menerima, anggota semuanya sisa ULP diterima kalau habis logistik, itu pasti disampaikan Bandara tentang rincian untuk belanja tapi untuk Pak Kunto tak kasihkan, dan ini sisanya uang makan kemarin tidak usah Pak Satu nih, kasihkan sama anggota untuk makan bersama-sama dibagikan, jadi anggota benar-benar sejahtera dibawah Pak Kunto, makan juga sama-sama, kalau ada uang secanya anggota menerima beliau tidak mau menerima dikembalikan lagi ke saya untuk belanja untuk memenuhi kebutuhan anggota makanya Anduka tidak pernah mengeluh selama di Pak Kunto di sana tidak ada yang mengeluh dia sering gurau seperti pada saat istirahat tapi pada saat di berangkat tidak ada lagi orang gurau di jalan, tidak ada karena beliau orangnya tegas benar ya, orangnya tegas rokok pun juga seperti itu Pak Kunto menyatu pernah kehabisan rokok kami rokok tinggal berapa itu tinggal dua batang itu di rokok orang sebelas semuanya ngicipi gantian rokok itu karena kehabisan ini tidak bisa turun beras pun juga pernah kehabisan saya kan bawa celana itu dua celana pendek dua Pak Kunto, celananya habis celana pendek habis celana saya ini tidak mentolos sebetulnya tidak sampai hati saya cara makan itu sudah kelihatan makanya tidak mau pernah membentah saya saya pernah dibentah saya tidak enak juga saya wadah tim jelas saya kan harus tahu ini seorang komendan ini anggota saya beda dia mbak usah dia mbak usah saya tidak mau makan kalau disendirikan seperti itu kayak apa saja saya ini disini itu sama kekeluargaan bilang seperti itu akhirnya saya diam besok akhirnya ya sudah ayo sekarang tidak usah disendirikan Pak Kunto makannya sama seperti ini akhirnya apa anggota yang tidak mau tak siapkan karena perintah itu dari saya sendirikan itu saya yang merinta karena saya pernah dibentah masalah makan itu saya kata bilang kemarin tidak tidak usah dibedakan saya makannya anggota tidak usah tarik mangkuk sekarang tidak usah makannya sama dengan anggota yang ada disini itulah jadi untuk nonton tidak mau disendirikan makannya jadi satu kedekatan LENON 2 kepada anggota seperti itu tidak lama lagi sampai sasaran dia pas blek sakit parah pada saat itu akhirnya ya mau gak mau saya sebagai wadah tim harus laporan kepada kemarin kopi saya karena lewat hatinya keras beliau dengar saya dibentak lagi sama Pak Kutoja dua kali dibentak gara-gara makan sekali yang kedua masalah saya laporan karena beliau sakit paginya sudah gak mau kan tak laporkan ke kemarin kopi kemudian sampai sasaran blek itu sudah jadi saya laporkan juga ini jadi mau diambil sama Haley saya dibuat tak lagi tidak usah saya biar disini aja tidak ada Haley tak tembak nanti bilang begitu tak tembak nanti ke Haley turun begitu Pak beliau iya gak mau pas di hitam itu pas di tengah kola kita mendapat perintah operasi mau penyekatan itu tapi Pak Kuto kenal malaria ya itu beliau mau saya antar ke turun ke bawah ke rumah sakit atau ke kalang berubah beliau tidak mau tetap bersama ini tetap bersama kita tetap bahasanya itu hidup dan mati pun hidup dan mati pun beliau itu harus bersama satu tim itu gigit dengan kutub abie dengan nama itu kan beliau itu rela sampai segitu sampai selanak selanak begini selanak begini selanak begini robek baju robek itu Pak Kuto juga biasa pakai itu juga dan tidak mau beliau itu di istimewakan Lenan Kuto mintanya itu seperti bersaudara seperti kakak beradik jadi selalu mendekat ke anggota ingin tahu kekurangan anggota itu apa tapi beliau suka membuat dadar telur yang terbuat itu dari super mie dicampur sama telur kemudian buat dadar kami menemukan pohon umbi-umbian kalau di desa itu namanya suwek pohonnya seperti porang yang banyak di bodhidaya petani di Jawa sekarang setelah mata ternyata rasanya enak rasanya enak saya kasih gula merah semua saya bagi termasuk Danton ternyata beliau itu enggak dimakan diem aja lihat kita yang lagi makan semua itu enggak tahunya setelah makan selang 3-5 menit kemudian mulutnya pada nower semua gatel semua itu ternyata salah saya ternyata saya ambil itu bukan buah suwek yang selama ini saya kenal di Jawa ternyata ilas-iles yang memang sangat-sangat gatel semuanya pada gatel disitulah saya mengambil hikmahnya bahwa kepemimpinan beliau kepada kami tidak kursa-kursu sangat hati-hati sekali dalam ambil keputusan ternyata dibalik dia enggak mau makannya itu yaitulah hikmahnya disitulah yang kami telah adani sampai sekarang ini sore itu saya dipanggil sama dan tim saya ditanya sama dan tim kan udah makan belum saya bilang belum dan nah itu saya masak pasirpan itu makan lah saya makan tapi saya makan ikannya ikannya saja habis itu setelah saya makan selang beberapa saat dan tim tanya lagi nah dan tim tanya nasi tadi masih ikan masih dan saya bilang saya ambilkan saya kasihkan ke dia waduh katanya kok ikannya habis saya kira komandan sudah makan tadi rupanya belum saya tidak tahu maaf lah dan saya bilang kayak gitu pada saat itu kami patroli ke daerah Gunung Ramalau atau Kabalatki itu pada saat kami waktu sudah sore kami bikin tempat tidur tempat tidurnya itu berbentuk parah-parah itu saja jadi tidak bisa disipun kalau kita tidur itu pasti melorot itu tapi bikin parah-parah nah pada saat kami sudah mulai tidur sudah ada yang jaga juga sudah semua juga siap kami istirahat pada saat saya tidur saya bangun pagi-pagi orang itu sudah bangun semua ngeliatin saya tidur saya tidur paling atas rupanya di atas itu rupanya saya di di atas kepala dan tim dengan maiseka terus muji muji rayu itu di bawah semua jadi orang itu bangun sampai marah-marah saya saya bilang saya gak sadar saya tidur saya bilang masa marah-marah saya saya gak sadar saya mau itu masalah tidur saya sekarang sudah pensiun menjadi masyarakat saya salut hormat dengan Pak Kuntur sampai saat ini ya mudah-mudahan Pak Kuntur diberi kesehatan keselamatan juga diberi panjang umur rejeki yang baruka selamat siang terima kasih selamat menikmati